iya bener bener ini emang marah ini kata gue megang lewang 2 dipeluk tuh kan dia sumpah itu kan PKB ya katanya lu itu undang dari kubungan kubung gue dari PWB lu banyak banget dipegangin gue begini nih sumpah begini nih kan kanan kiri meluk gue dia inget banget dia meluk gue di depan begini cender dihantem kepala gue dihantem tapi ngebacok gue begitu anjir buat anak-anak lu, om lu wakbar ini nih ya lu asli tau nih nih asli dalam banget lu mungkin kalo disitu nih ngeliat itu palak nah lanjut nih part 3 kayaknya bang lanjut part 3 awal mula perselisihan antara PKB dan juga pelompotan ngeliatan gue komplotan mami kubu ini emang parah ini ini mungkin bisa dibilangnya janjian itu janjian biasa ya janjian dan janjian biasa tapi ini ributnya luar biasa luar biasa ini ributnya gue langsung bahas aja nih pertama-tama langsung aja gue nanya ke maska dan juga mami nih ditanya gue nanya dulu nih ya pertama karena permulaan pertemuan itu mami sama maska nih jadi dia kita pernah bertemu lah tentunya maksud itu tapi ini hanya sebuah cerita masalah lu langsung nih awal mula lu dari lu nih awal mula lu ketemu dah dari komplotan komplotan anjir kayaknya penjawat banget ya hibu 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 dan cuman beberapa kali waktu itu pes seringan hampir kayak mau puasa lah gitu pokoknya di puri itu kejadiannya di Victor ya kan gue janjiannya sih sama anak-anak situ Victor cuman adanya dia lagi dia lagi dia lagi aduh jadi pas awal mulanya tuh kejadiannya sih pas gue ribut sama anak Victor tuh kalo gak salah gue dilempar golok tuh kaki gue kena kan tuh dilempar golok itu asal mula belum ada dia nih gue gak tau mungkin dia diundang apa gimana kan aku ngomong Victor juga berkata nih terus gue dilempar golok terus lagi gue berpuasa kalo gak salah itu mas lagi gue berpuasa gue dilempar golok kaki gue berdarah tuh tadinya gue gue cuman kayak mau desain gue sama si pelakunya aja nih cuman dari pihak kayak temen-temen gue yang ngeliat gue berdarah gak terima ya akhirnya temen-temen gue ikut serta tuh ribut di Victor iya iya mungkin kalo malem pertama mungkin gak ada tuh malem kedua ketiga kan maska dateng nih ya gitu ya yang pertama yang kita ketemu di jembatan di jembatan ketemu jadi dia rapat nih dia udah rapat ya kan kata dia wah ayo dong turun turun lah gue cuman dia mirah kok sopi gue di depan deh tuh yang keluar gue kaya wang kanan kiri bos pas masih botek boteknya gue juga maksudnya bel seadanya dan gue juga ibaratnya gue sama angkatan dia jauh maksudnya dia mah hitungannya abang abangan gue nih lawannya gitu kan dan akhirnya ya gue mikir dua kali, bukan dua kali ya tiga kali kali maksudnya banyak banget karena ya gimana ya, sebenernya gue komadinya mah biasa aja cuman sama abang abangan dia si gitu ya itu cuman dia aja teman sebelum sama lu ya, sama dia duluan gue ya berteman ya nah, terus pas dia berkata gue megang lewang dua dia cuman gak ada yang sini lu turut, lepas biar lu gitu-gitu doang mundur, besokannya baru ketemu ya ketemu lagi dipeluk dong adi sumpah dipeluk dong adi itu dipeluknya kaya gimana nih lu dulu udah dari lu dulu cuman kalo dari cerita gue mal, tadi ceritanya itu antar kampung itu masih bocah-boca SMP itu yang jajan-jajan maksudnya gue kata ada-ada kelas gue lah gitu kan cuman dari kubu sebelah ini dia kok lama gitu kan gue tau maksudnya dia suka nongkrong sama Bang Katak juga kan kata gue, apa dia manggil Bang Katak kali kata gue ya kok dia lama, emang kebetulan gue juga ada pasukan gue juga yang emang lagi ngopi bareng gitu kan ngopi bareng di rumah gue terus gue dapet kabar Mi, mau main nih sama Victor kata dia kan yaudah jadiin gitu emang pantalan-pantalan gue cuman masih bocah-bocah lah, bocah SMP langsung kata temen gue cuman kayaknya dia bakalan ada hat-tack dah waduh, pas banget nih dari temen-temen gue kan ada temen-temen yang emang sejalan sama gue iya bener, seperjuangan lah ya pas disitu gue ada bareng empat bareng gue tuh bareng gue pribadi ini gue kasih temen-temen gue pegangan gue nih lu pakai ini tuh atasan gue tuh dia tuh yang gue kasih bareng pegangan gue tuh atasan gue mungkin gue belakang katak atau mungkin atasannya lagi kali gue belakang katak kali atasan kayaknya atasan ya terus kata gue gue bareng empat tuh kata gue karena tiba-tiba gue tuan rumah kan ya gue juga gak enak ada tamu gitu gue kasih bareng kalau emang lu libat kata pengen ketemu sama dia nih pasti gitu kan jadi pas reput pertama udah reput luan tuh dari pihak setelah udah jebol tuh habis satu mas ayur mas ayur tiba-tiba dia nongol nih tiba-tiba dia nongol tiba-tiba dia nongol itu kan PKB ya nah katanya lu itu mengundang dari kubu kan kubu gue dari PWB dari dulu pas gue masih di jaman sekolah itu juga sih terus pas kata gue baik gue kasih temen gue terus bocah ada yang ke sayur bocah dari pihak sebelah gue tarik temen-temen gue udah udah cabut-cabut dia nongol nih dengan gagaknya dia kan sendiri dong sendiri dia langsung nombos sendiri nih dia nombos sendiri aduh kata gue kata gue dia lagi kata gue emang disitu real gue emang bener-bener baik gue kasih emang gue pure tangan kosong kata gue emang alhamdulilahnya juga sebelum juga kan sempet ngisi juga tuh di PWB terus ketemu sama dia nih pas dia ngebacok ya kalo secandainya gue agak jaga jarak mungkin gue lebih banyak nanya gitu ya kan ngebaginya akhirnya gue lampul nih dia nih peluk peluk ya peluk ya gue pojokin krol indor gue sama dia dia meluk gak sendiri dia meluk banyak banget dipegangin gue gini nih megang begini suka begini nih kanan kiri begini kan meluk gue dia inget banget dia meluk gue di depan begini janteng kepala gue dianteng gue dimayakan tas lah gue terus kata gue pas dia ngebacokin sumpah tapi gue masih inget pada itu dia ngebacokin gitu gue oh wakbar ayy bukan lu yang ngebacok gue begitu anjir buat anak-anak lu oh wakbar oh wakbar begitu terus kata gue gue marih gue inget pas gue lagi ngisi kan ada jampe nya sih ya hahaha gue kata gue pake jampe-jampe nya ya marih gue ngambing dia ke rolling door sama ada temen gue tuh yang megangin juga gue hatim dia ngebacok terus gue kata gue aduh gak kena ini mah di belakang ini masih rame nih belakangnya dia bocah gue masih agak spare agak jarak kan kata gue daripada gue habis gitu kan temen-temen dia pada mkbr kata gue temen gue ada yang mkbr cuman sebagian sedikit kata gue gak ketampung nih akhirnya kata gue gue cabut temen gue ketinggalan yang mau nolongin gue tuh membuat prank pake bambu kata dia pas gue lari duluan dia lari belakangan dia muterin kapura enggak enggak gitu jadi awalnya gini loh gue ini dari gue ya gue di vlogin sama dia der gue di vlog kemarin diponjikan rolling door itu gue di bantai gue di bantai bener bro di bantai dibacokin gue di maja diem chair gue di bawah gue inget banget nih gue diem pas yang pake bambu tuh teriak kepala gue di baprak tuh pake bukan bambu mba gue gede itu itu der gue di maja kan gue liat begini nih masih gue liatin gue nunduk lagi kan di bantai dua kali jedir gue liatin ketiga kali jedir jangan mati gue eh maaf nih yang ngomong kasir anjing gue bilang dia gue tendang gue ngetet gue tendang dia agak begitu gue beri sininya cepet yang lain gue pokoknya ngelepas nah gue gak fokus sama yang lain gue fokus sama yang ngincer gue tuh yang megang bambu dia pas dia bambunya dia kabur dia lari gue beri belakangnya gue beri dia jatuh udah gue tinggal gak mau gue apa-apain itu padahal jarak anak-anak gue sama gue pas gue lagi disayurin jauh jadi tuh awalnya anak-anak gue jebol nih tiba-tiba tuh gue lari lari minggir tiba-tiba emang gue lari minggir gak di ngeliat gue anak-anak gue anak-anak gue bingung kali pada berhenti kan pas gue di depan mereka dia pada begini nih dia begitu ngeliatin gue ngeliatin gue begitu tuh katak-katak kayak kan anjing gue ketauan iya woy katak-katak langsung rame langsung rapet lagi gue bilang pas gue abis anjir gue cabut tuh kan gue cabut terus ada temen gue yang dari pasukan gue karena ada megamber kata gue udah gantian dah udah tuh gue tontonin dia mojok-pocokan berdua bertemu gue tuh tiga poin tiga lapis lah temen gue cepet pertama satu kedua ketiga yang pertama gue liatin dulu tuh udah lalu duluan lalu duluan gak dibaca tuh dia sama temen gue sama atasan gue udah lalu duluan cepet 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 kata gue waduh dia cabut mundur ke belakang gantian temen gue akhirnya ya temen gue pada jebol nah disini ada satu yang kena tuh temen gue ada satu kena jadi yang pas jatuh itu dia kan berdiri lagi nah itu kupluknya jatuh gue langsung gue lagi di kiri dia di posisi di kanan gue langsung ngeliat tuh wih kepala gue langsung lari cepet kalau aja ditemak sekali lagi gue mohon maaf itu tidak sengaja karena kesalahan kita berdua nah konsekuensi dari tau kan gak ngebacak ataupun dibacak gini jujur itu korban gue saksi matanya bukan saksi mata ya di rumah sakit gue apa lu asli ini iya ini nih ya lu asli tau nih asli dalam banget lu mungkin kalo disitu nih ngeliat itu palak eh ga anggot lu hampir pagi lu ikutin berapa sih gue sebenernya ada itu cuma gue habis kena kali ya gue masih di oh iya iya tau tau kabar habis kena itu gue gak turun gue rumah sakit anjir gila langsung tuh terbesit dalam pikiran gue pas dendam kawan seperjangan gue gak ngikut dia karena kita punya visi misi yang sama hahaha entar aja di utasnya ya bener jujur pas dari situ kan dia jatoh pas berdiri kan gue bantai gue bantai nah dia masuk tuh ke gang gue lodekin wih lu mau kemana lu wih lu dia bingung tuh kan dia masuk dia sebenernya bukan gapura dia masuknya jadi ini kan gang gapura nah sebelahnya tuh ada kayak toko apa pabrik bikin tembak apa bukan batako batako dia masuk itu gang bun tuh gue lodekin wih lu kemana lu dia lari pas di gapura jatoh jatoh gue dudukin dia ngomong woi temen gue temen gue kata dia gitu woi temen gue jangan dimatin temen gue sini gue ledekin dia iya gue inget banget temen gue pegang kepala temen gue ini temen lo nih cepet ini temen lo gue gitu ben lu masih goblok-gobbloknya gue masih bengis ini temen lo ambil ini temen lo goblok nah terus gue udah tuh dia mundur ya kan nah yang satu yang lu bilang tadi megang BR2 itu dia ngomong ke gue woi lu sini sama gue kata dia iya 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 lu sini sama gue dikira jujur bukan gue sombong ya dikira gue cabut kali gue samberin gue deketin gue megang CR1 dia megang BR2 kan gue mikir anjir BR2 gede-gede banget gue bilang pas udah deket sama dia dipindahin yang kiri ke kanan dia megang gue yang gue bingung itu orang kuat loh gue akuin pas gue deket dia ngeberi gue kan gue tepak cepet sekali gue tep gue bante gantian gue cuma bante-bante yang udah tuh lari dia mundur tuh kan agak mundur anak-anak dia ngerapet nih ngitung satu, dua, tiga gue bengong gue liatin serius gue bengong gue liatin dia bener ya Mi? dia ngitung gue bengong doang mau ngapain? gue gituin dia pada bengong langsung gue gak tau apa yang dipikiran dia intinya gue gak jujur gue gak lari pas gue cabut dia ngejar kan tuh wah lu kalah ya gue ledekin tuh temen lu, temen lu gue gituin sumpah konyol emang konyol males gue dari situ emang mungkin dendam dulu makin dendam sama gue gue uledekin tuh temen lu lu kalah lu kalah gue gituin ya kan nah gue dapet kabar kan emang kalo gue seribut kan jujur ya Mi? gue seribut tuh ya bang ya gue jadi kayak wah lu jangan sampe disini doang lu harus nyari kabar nih ya kan anak-anak gue gak boleh ada yang tidur lu gak tau ya di rumah sakit kan pas di rumah sakit sore gue dapet kabar ketak lu dicarain gini 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 kabur gue ke celaguan sumpah hahaha gue kabur ke celaguan gue sumpah itu dicarain gue itu gue kalo yang si kalahnya kecebok gue gak ngebawa yang gue bawa pasukan gue tuh bertiga tuh bentar tuh kan gue bawa yang kena yang si si Rian tuh yang patako belakangnya terus si temen gue si koletnya tuh tangannya sama si Lele sama si Robi gue bawa ke klinik Pamulang klinik tuh depan apa sih namanya pocis bukan 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 pocis yang depan ini sama si sama si sama si sama si sama si temen gue taruh situ satunya gue buka RSUD tapi ya alhamdulillah tuh rata dua jahitan semua tuh rata dua jahitan si pas gue ngantar ke rumah sakit ketemu tuh sama yang kesayur gue cari tuh iya ada yang kesayur yang kesayur itu gue kan posisi di belakang iya pas lu belum turun tuh di RSUD udah tuh kata gue pelotot-pelototan tuh kan akhirnya 4 jahitan dia iya udah dicabut dia naik angkot tuh gak jadi dia gue gak tau dia oper kemana sama dia kan gue gak ngurusin temen gue aja intinya dia sama dua jahitan juga gue ngambil karu pagaya dulu biar gratis biar gratis pokoknya dulu ya maaf ya pokoknya kalo ada korban pokoknya gak jauh RSUD iya RSUD paling tepat iya tapi itu alhamdulillah pas kata gue kan gue panik ya dibagiin sama dia juga ketika pas gue liat emang gue pengen pake jaket kesayangan jujur kan disini ya mi disini gue beri makanya makanya cair alhamdulillah masih nitik doang nah itu itu jujur itu cairnya ditarik-ditarik sama dia sini lanjing sini lanjing cuman gue lemes gue gituin aja gue kayak pen kasih cuman gak kambil sama dia karena gue mikirnya jiwaku ada disitu gitu maksudnya biar kata sehancur-hancurnya gue gue gak boleh melepas BR gitu udah nyatu lah iya harus nyatu dulu lah si goblok ya mi gak apa lah pokok gue kalo ketemu sama dia anjing gue kudu megang BR ini masih udah ketemu apa di jalan gitu ya iya bener iya cuman kadang-kadang gue ngelewein doang ngelewein doang ngelewein doang pisah juga gak ada kata dia nyariin gue nih ketemu sama gue begini nih ntar gue liatin ini serius kayak orang sombong sumpah loh kayak orang sombong ditekor neneng apa gitu dia misalnya ngelatin gue misalnya gue disitu dia ngelatin gue begini nih gue inget banget dulu kayaknya begini topinya nih ntar gue liatin gitu gue ngeliat gitu doang kan lengos iya gitu kayak gak ngeliat ya terus ketemu lagi yang malem ya gue lagi berdua gue lagi berdua ketemu di buaran ya iya di buaran di buaran gue ketemu lagi begini gue lagi arah mau balik kan begini dia ngelatin gue gue liatin balik dia ngomong ngapain ngelatin gue Garno ngapa kata gue gitu ayo muter balik dalam arti Tumeni buca Tumeni buca berani ada apaan gue bilang belakangnya gila 30 motor ngejar-ngejar gue kambra gue berdua doang lu gila gak sanggup sendiri gue ngajak pasukan kan anjir dulu bener parah parah ya parah ya tapi masih goblok masih goblok masih menunjukkan jati diri pokoknya ibarat kata ya ribut mah jarang ya itu doang ya kayaknya iya itu doang yang ketemu yang ketemu selebihnya ya ya jujur ya mungkin gitu ya kita ketemu cabut ketemu cabut gitu terus cuman ya udahlah pokoknya sampe mungkin dia ribut gue juga gak tau dia kayak gimana kan pokoknya kalo gak ada gue udah gue dapet kabut ada mami ada mami bang gue besoknya ikutan gak ada iya pinter loh gue bilang gampret kotak mana goblok kalo aduh karena emang gue juga ibaratnya masih setengah-setengah setengah-setengah setengah sepi nganyi boong-boong sumpah boong gokil gokil nah langsung nih kelanjutan kayak gitu terakhir ketemu lu dimana tuh? terakhir ketemu ribut apa? nongkrong apa gimana? ketemu ribut ketemu ribut? lama ya mi ya pokoknya ketemu ribut sama dia tuh lumayan lama lama-lama gak berkabar gak ada kontra gak ada ribut lagi tiba-tiba dia ngabarin gue bang nongkrong gini gini gue punya PC-misi buat langsung jadi tuh jujur gue awalnya kan ketemu dia maksudnya ngobrol sama dia nyatu sama dia bang gue pengen kita gak berantem lagi kita gue pengen kita adem ibaratnya ibaratnya kita udah gak kayak dulu dalam hati gue oh yaudah ayo emang kan kalo gue kan jujur gue sebenernya orangnya welcome sama siapapun bahkan sama maaf nih ya sama musuh-musuh gue dulupun ayo kalo kita mau nongkrong bareng silahkan cuman kan gue tuh orangnya tergantung kalian ibaratnya gue ngajakin kalian nongkrong misalnya gue pengen ngajakin lu nongkrong nih iya kan cuman terlunya kayak masih ada gengsi atau lu mikirin temen-temen lu atau lu masih kena kompor kan ibaratnya kata lebih baik gak usah daripada kita ketemu nongkrong tiba-tiba ribu gitu kan gak lucu ibaratnya kita kan sekarang kita udah sama-sama dewasa harus menyatuhkan ke adik-adik kita yang lebih baik sih gitu dengan lebih baik kata dan udah laki ini 兩 dilip LINA nah secara kita di taruh ini berduanya gimana prinsenaran lu fer used eh taruh ini teh ya ini teh ini teh sumpah gue gak nongkrong Pakai yang natangin dia masih ulang Dia lagi lemak men Nggak, nih jujur Gue tuh kan dulu kan sama dia kan Berawal ribut dari PKB nih ya Terus, dia kan Punya, gue juga kaget Dia punya tim Tangsel bersatu Cuman, gue awalnya jujur ya Pas denger itu, dia niat nyatuin Tangsel Dan mati gue, ini gak akan bisa Kata gue ini gak akan pernah bisa Karena apa? Sebenernya itu cuma ada dua kubu Serius, cuma ada dua kubu Dua kubunya cuma kubu kalian nih berdua Sama kubu gue, iya Gue kira tuh yang sebenernya pengen lu Tangsel bersatu itu Emang kita-kita orang doang, nah Terus pas yang gue tau, di SOTR nih Katanya dia mau Jakarta ya, yang lu ketangkep di Iya, di Tanperang kota Gue nungguin di Jakarta, dan gue kok ngelewat-lewatnya Dapat kabar ketangkep ulang Iya emang itu, nyatunya pas acara itu kata gue Itu acara Acara abis pemilihan presiden 2019 Jakarta masih pecah men Pecahnya demonstran sama polisi Polisi dia gak ketat, Jakarta sama polisi men Kata gue, daripada kita ke Jakarta Kita bawa banyak orang Kata gue, kita gak mau ngambil resiko Mending kita ke Tanggerang, gak mau liat kita SOTR, SOTR Kata gue, yaudah kita ke SOTR Tadinya gue juga gak mau ngikut SOTR bang Karena gue pikir adanya gue, dan dua hari sebelumnya Pas kejadian pecah abis Pemilihan presiden Pemilihan gue berangkat Gue ketembak di petamburan Badan gue masih belakang gue nih, alhamdulillah Gue lolos Lolong anjing Pelor Ya kenapa-napa dan subok SUH 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 Kata gue langsung, karena gue mikir ada temen gue juga dan ada ade gue juga gak ketemu Udah lah, terus gue Ada yang ngabarin emang PKB, ready nih Udah standby di Jakarta Gue gak tau ngantiknya dimana Jakartanya gitu Kata gue, udah kita alihin bay Ada temen gue satu, ngajakin, udah kita tembusin aja bukasi Anjing Tembusin bukasi kita harus lewat Jakarta dulu Ya kan Gue takut tembus kata Yang ada, pulang banyak korban Terus juga pernah ketanggap polisi kan Malah ketanggap banyak Cuman, jujur ya Itu gue nungguin di daerah Jakarta Selatan Gue cuma tujuh orang, cuman gue jujur itu nyapin BR banyak banget Pokoknya, mancing Ada yang dibawah, ada yang diatas Yang diatas tuh tugasnya juga ramai keras Gue udah niat dulu Dalam hati gue nih gak boleh tembus nih Ada si kamretnya Iya iya kan Pasti nih, gila tangsal bersatu kan kata rame banget Disitu juga ada penakan gue kan Ada adek gue Antek-antek Cuman, gue jujur ya Adek gue ngikut nih disitu Gue tanya, lu dimana lu? Dia gak mau ngasih tau Emang dia mungkin, walaupun adek gue ya Tapi dia gak bakal ngasih tau beradanya dimana Cuman, titiknya dikasih tau Udah gitu doang Sedikit, gak banyak Lanjutnya Bang Boker nih sama Bang Kata Terus terluannya kayak seru juga nih Pada banyak yang nanya kan di kolom komentar Coba dong ceritain yang di-chatter Yang di-chatter gitu kan Tapi kita skip dulu, tapi awal mulanya dia nih Sebelum yang di-chatter apa gimana? Skip dulu, katanya nih Mas Kak pengen nunjukin produknya nih Oke, bukan produk sih ini Ibarat kata ya, jujur gue tuh suka bikin baju Nih, kenangan-kenangan buat lo Ketekeran baju, kan gue kan nguswane sama dia Ini kan Tadinya kan PKB itu kan perguruan katak beracun lah Terus diubahin jadi Penipu kelas berat lah, pembunuh kelas berat lah Apalah sama anak-anakan gak jelas Cuman sekarang, pemudahkan hijrah Iya lah, hijrah Lu kalo, ini ibarat kata Lu kalo orang tua ya Kita hijrah gitu ya Ibarat kata ibadah biasa lah Cuman kalo ibarat kata lu anak muda Rapi, ganteng Ibarat kata lu ke masjid lu kan the best gitu kan Jarang Nih, kenangan-kenangan buat nami nih Oke Semoga persaudaran ini bisa melanjutin Amin, 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 amin Tangsel Bersatu Bersatu Pasti Selalu ada perubahan nanti Pasti Iya bener Mantap nih Pakain lu, Mic Pakain lu ya PKB Kan tadi kan kita buka baju berdua dia belum nih Oh iya 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 Homo enggak rasanya porno enggak kan aman ya Aman itu PKB Pemuda Klien Berhijrah Mantap Semoga selalu istiq.A Amin, 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 amin.. Semoga ga ada lagi antara kubu-kubu Ya amin amin Ga bakal sih Soalnya ya awalnya sih jujur gue tuh Mikir, jujur ya Gue sedikit nambahin Awalnya tuh gue jujur mikirnya gini loh Gue nyatu sama dia nih Gue mikirnya, ah pasti ntar kedepannya ribut lagi Eh ternyata engga Bener, ternyata engga alhamdulillah engga Malah sama-sama berpikir dewasa gitu Guanya udah ga mau Dia juga ga mau malah kayak Dia nih kayak Bang dimana ngopio, bang ayo bang ngopio Mereka lu dimana nih gitu Pasti Terus gue nanya Wih seru tuh yang di tangan sebelah kemarin bubar ya Gue juga komen Sebenernya gue pengen ikut cuman ya Mungkin bentar lah Mungkin sekarang nih waktunya nih Ntar masih panas juga kali ya Belum bener-bener klop lah Iya, belom Terus selek lah Lumayan ada yang cerita sebelah tuh Ga ngabarin-ngabarin gue Gue mau ngabarin cuman karena gue mikir Susah buat nyatuin 10 kepala untuk jadi satu Jadi emang karena gue juga Ibaratnya sonding sedikit-sedikit mah udah Tapi dia belum menerima sepenuhnya Belum terbuka lah Belum terbuka Karena emang kita Perlu duduk ngopi bareng nantinya ya pastinya Cuman emang Emang yang gue juga Gawe Yang gue utus Cewe gue Belum juga gak dateng kan Kerja Kerja Ya karena emang kita Apa Ubah Waktu acaranya yang tadi Acara Hari Sabtu Terus Seminggu kemudian baru Nah Makanya Sekarang akhirnya kita bisa duduk ngopi bareng nih Terima kasih nih ya buat Mami kayak gini Mantep Respec 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 Itu kalo cerita gue sedikit sama maska Selanjutnya sama Bang Bokir nih Jika awal pertanyaan Beri gue apa dulu tak? Lu dulu 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 Aman aman Jadi Jadi Awal mula gue Makin panas ya Amat kubu sebelah lah Kubu gue udah Gue melupnya dia Gue baru tau dia Air peras Itu sumpah Parah banget Itu ribut paling parah sih Anggili paling parah Mantep Mantep Lepis Oduh jauh netah Parah juga Hasil Itu parah banget Jadi bilang ya Gue tangkep yang Bokir Tolongin gue bokir Itu dia Itu orangnya Lengert banget Gue lupa Gue jadi tangan gue begini Tadak, 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 disini sobek, disini sobek, disini sobek, dibelakang sobek, Teman disini enggak, yang gue bingung tuh itu, kerasa juga enggak, cuman emang ngerasa disini gue berdarah, Pas lagi ribut jujur gue, anjing gue berdarah, gitu kan. Mungkin yang gue tangkep itu, itu cairnya muter. Gue liatin, kok muter, malah cair biasa.